Oke guys, kita akan mencoba untuk melihat seberapa kuat sih Aitsu, Koitsu, Soitsu, Doitsu ini Mereka itu monster yang levelnya tinggi tapi attacknya cuma sedikit, cuma 200 guys Wah, wah, apa-apa, maksudnya apaan ini Konami bikin-bikin kartu kayak gini, ini buat apa ya? Itu ngeselin banget ya, attacknya cuma 200, levelnya tinggi guys Bayangin, levelnya 10, levelnya 10 coba Ini sih, Koitsu, attacknya 200, tapi mungkin kalian tidak tahu efek dari mereka itu Efeknya mereka itu sebenarnya punya efek yang hebat juga Tapi tidak hebat-hebat amat setelah aku pelajari Tapi lebih baik kalian menilai dari pandangan kalian sendiri aja tentang kekuatan mereka Dan kali ini aku akan preview-nya menggunakan Go Pro Replay Kemarin aku sudah main dan kali ini tinggal di-replay aja, di-show aja, di-play aja replay-nya Oke, langsung aja kalian lihat sendiri Pokoknya bahas deck kali ini adalah tentang Aitsu, Koitsu, Doitsu, dan Soitsu guys Keempat monster itu dan kita akan lihat seberapa kuatnya mereka sih, seberapa pertahannya mereka di-pergolakan meta, deck-deck meta yang semakin lama semakin bermunculan itu guys Langsung aja kita lihat kekuatan dari Aitsu, Koitsu, Doitsu, dan Soitsu Oke, kita sebut aja deck-deck, gitu aja guys Oke lah, kita langsung aja guys Oke, tidak usah banyak jengcong Aku juga tidak mau banyak omong disini Karena capek guys Oke, ini dia guys Jadi ada tiga replay yang kemarin aku mainkan Ada Aitsu, tiga pokoknya ini Aitsu dan Koitsu Aitsu-koitsu semua namanya Oke, langsung aja kita mulai dari yang paling bawah Aitsu-koitsu disini Oke, dan deck-nya seperti ini Oh, ini kebalik ya Oke, jadi aku tuh melawan deck-nya Moki-Moki Oke, karena deck itu tidak sehebat meta-meta jaman sekarang Jadinya aku bisa melancarkan eksperimen ini dengan Dengan, oke lah Ya, pertama aku summon dulu ini Valhalla Jadi Valhalla itu efeknya keren guys Bisa special summon fairy type monster dari tangan Dan itu bisa dilakukan ketika aku tidak punya monster di arena Dan sekarang aku tidak punya monster di arena Sehingga aku bisa men-special summon fairy monster dari tangan Dan aku bisa men-special summon mereka Walaupun level-nya tinggi nih Level-nya 10 Attack-nya 200 Dan aku akan men-special summon dia Oke, dan Oh, iya, ini dia Haha Koitsu, dia langsung muncul di arena guys Oke, langsung Wah, ada Ancient Rules guys Jadi aku kemarin mengakses Ancient Rules Jadi bisa special summon 1 level 5 monster yang normal Normal monster ya tepatnya Ya, level-nya itu 5 ke atas Dan aku bisa special summon Aitsu Karena dia itu normal monster disini nih Normal monster guys Oke lah, lihat aja nih Tuh, oke Dan ini dia efeknya dari Koitsu Meskipun attack-nya sangat rendah 200 Tapi dia itu bisa diaktifkan efeknya Dan dia itu bisa mengequip dirinya ke Aitsu Ya, jadi mereka itu adalah monster union guys Union itu adalah monster yang bisa Ya, bongkar pasang lah Dia itu bisa menjadi equip card Dan dia itu bisa dipasangkan ke monster lain Sehingga monster lain itu memiliki Ya, dia jadi memiliki kekuatan Tambahan guys Dan kali ini Koitsu akan diequipkan ke Aitsu Dan kita lihat apa yang terjadi Ya, attack-nya tiba-tiba menjadi 3100 Apa yang terjadi ya Nah, ini dia Koitsu ini dia ketika diequip ke monster lain Tepatnya ke Aitsu Attack Aitsu akan menambah 3000 guys Menambah 3000 point Dan ketika dia menyerang monster yang attack-nya Oke, jadi ketika dia menyerang monster yang dalam posisi bertahan Dia akan memberikan inflict piercing damage Jadi, meskipun lawan itu dalam posisi bertahan Lawan akan tetap terkena damage-nya guys Oke, aku langsung menyerang aja waktu itu Meskipun Moki-Moki dalam posisi menyerang Ya, dia tetap kena damage-nya Karena dia dalam posisi menyerang Seandainya monster lawan itu dalam posisi bertahan Pasti juga tetap kena damage Karena efek dari Koitsu ini akan berjalan Dan semoga saja kita akan melihat Nah, ini dia Kita akan melihat pertunjukannya Setelah ini defense-nya akan jebol guys Ya, dia akan terkena damage Lihat nih, battle damage Battle face langsung Oke, lihat sendiri kan Dia terkena damage-nya Dan aku set apa ini Oke, the fruit of summoning Kuriboy Ini digunakan untuk men-summon Kuriboy dari deck Jadi, Kuriboy ini bisa digunakan untuk tribute Waktu itu aku berfikirnya gitu Jadi, tribute-nya si Aitsu atau Koitsu gitu Dan Koitsu walaupun level 10 Dia itu tribute-nya cuma 2 guys Jadi, bagi kalian yang masih beranggapan bahwa Untuk melakukan normal summon Untuk level yang di atas 8 Misalnya 9, 10, 11, 12 Itu membutuhkan 3 tribute Itu salah besar guys Itu tetap membutuhkan 2 tribute Kecuali kalau di text Flavor text-nya disini Deskripsi text-nya disini Mengatakan bahwa dia itu Membutuhkan 3 3 tribute Maka ya kalian akan membutuhkan 3 tribute Jadi, tidak berdasarkan level juga sebenarnya Untuk melakukan 3 tribute itu Oke lah Ya, jadi aku nyerang-nyerang terus Ternyata disini Dan seperti inilah kekuatan dari Aitsu dan Koitsu Pasangan duo yang oke Dia itu bisa menimbulkan Damage yang luar biasa juga Wah, oh iya Hampir lupa aku juga punya celestial transformation Ini bisa men-special summon 1 monster fairy type Dari tangan Dan meskipun begitu Attack-nya akan dikurangi jadi setengah Tapi itu tidak masalah Karena Koitsu itu tidak Tidak akan menggunakan attack-nya Dia itu bagusnya menggunakan efeknya guys Ya, efeknya itu Dia bisa mengequip ke Aitsu Nah, itu dia yang paling penting Jadi, dia itu bisa aja Di-equip ke Aitsu Tapi, sayangnya Yang bisa di-equip ke Aitsu itu Cuma 1 Koitsu saja Jadi, tidak bisa 2 Koitsu itu Mengequip Aitsu Jadi, itu tidak bisa ya Dan, langsung menang guys Oke, itu adalah Preview yang pertama Coba kita preview yang ini Yang kedua Ya, kita akan saja begitu Oke Dan, masih sama Deck-nya masih sama Cuma ini mungkin akan Sedikit berbeda Jalan ceritanya Karena, saya disini Menggunakan U.E.V.O.TURL Dan, U.E.V.O.TURL Ini adalah efeknya Bisa men-special summon Satu fire monster Dari deck Yang attack-nya 1500 ke bawah Ini sangat memudahkan Untuk pemanggilan Aitsu Karena Aitsu disini adalah Monster dengan attribute fire Dan attack-nya di bawah 1500 Jadi, bisa banget Dispecial summon Menggunakan U.E.V.O.TURL Dan disini Lucunya dia itu Tetap Lawan kita itu Disini dia Menormal summon Monster-monster Yang attack-nya Rendah Tapi ya Kok mereka Berani banget gitu ya Oke, dan disini Kita akan menunggu Sampai munculnya Aitsu dan Koitsu Dan mungkin kita akan Menggunakan Soitsu ya Soitsu dan Doitsu Ada juga Mother Grizzly Ini sama seperti U.E.V.O.TURL Tapi kalau dia hancur Dia akan Men-special summon Satu water monster Dan water monster itu Adalah contohnya Si Koitsu itu Jadi, lawan kita Moki-moki ini Sangat gampang guys Mereka cuma Gini-gini doang Gak bisa nyerang Dia itu Attack-nya Redah-rendah Aku juga gak Begitu faham Tentang Formasi deck mereka itu Oh, jadi aku tadi Mendiscut Aitsu Dan aku bisa Men-special summon Menggunakan monster Reborn guys Aku summon lagi Mother Grizzly Disini Tapi tidak Aku gunakan dengan baik Karena aku Benar-benar menunggu Lawan itu Mengeluarkan monster Yang attack-nya Cukup tinggi Sehingga aku bisa Men-special summon Monster-monster Itu sudah di deck Tapi ternyata Attack lawan itu Redah-redah semua Oke, aku sudah Mendapatkan Doitsu Oke, pelan-pelan dulu Jadi tadi Aku itu Baru Mengaktifkan Double summon Biar bisa melakukan Normal summon Dua kali Dan untungnya Soitsu dan Doitsu Ini levelnya Level rendah Level 4 ke bawah Jadi tidak perlu Membutuhkan tribute Dan aku menggunakan Double summon tadi Sehingga aku bisa Men-normal summon Kartu-kartu ini Monster-monster ini Tanpa tribute Dan bisa langsung dua Dan sehingga Aku bisa mengaktifkan Efeknya ini Doitsu Doitsu ini juga mirip Dengan Aitsu guys Dia itu bisa Mengequipkan dirinya Ke Soitsu Jadi kita lihat aja Oke Cuma Perbedaannya sama Aitsu dan Koitsu Dia itu Hanya menambahkan Attack sebesar 2500 Sedangkan Kalau Koitsu itu Bisa menambahkan Attack sebesar 3000 ya Tadi ya Dan tidak ada Piercing damage Disini guys Jadi kalau aku nyerang Ya Gak kena piercing damage Dan Karena eksperimennya Berjalan dengan lancar Maka aku akan Menyerang-nyerang Mereka Menyerang-nyerang Dia Monster-monster tersebut Ya begitulah guys Jadi Aitsu Koitsu Doitsu ini Kuatnya Cuma disitu aja Penambah attack Ya mirip Equip spell gitu ya Cuma menambahkan attack Dan itu memang Kalau menurut aku Itu sangat Susah untuk Berkompetisi Di Meta Zaman sekarang Karena Zaman sekarang ini Ya Attack tinggi Bisa banget Gampang banget Untuk dikalahkan guys Dan disini aku sudah Mendapatkan ini Koitsu Di tangan tadi Dan aku Normal summon Dengan tribute 2 monster Dan aku aktifkan Monster reborn Untuk special summon Aitsu Dan sekarang ada Aitsu dan Koitsu Dan attacknya Jadi 3100 Dan Ada juga Soitsu dan Doitsu Attacknya 2500 Dan semuanya sudah Beres guys Itu dia eksperimen Kali ini Dan Akhirnya kita Memenangkan duel ini guys Ya Itulah Oke Kekuatan dari Soitsu, Doitsu Dan Aitsu dan Koitsu Dan jika kita lihat Memang Cukup susah Untuk berkompetisi Di Di Meta jaman sekarang Tapi mari kita coba Seberapa kuat sih Deck Aitsu, Koitsu Dan Doitsu ini Coba kita akan melawan Decknya Dragonity Stardust Dragon Assault Mode Aku menggunakan deck Itzu Untuk melawan Ini master Kita akan Melawannya Oke Aku akan menggunakan Giliran Kedua saja Oke Dalam sekejap Aku sudah mendapatkan Aitsu di tangan Meskipun Ya Belum ada Koitsu Dan itu sangat susah guys Karena ya Sering bad hand Gini guys Belum apa-apa Crystal Wing Syncron Dragon Sudah muncul Dan dia itu efeknya ngeri Dia itu bisa meniget Efek Sekali dalam giliran Jadi kalau misalnya Aku aktifkan double summon Mungkin akan neget sama dia Mungkin ini dulu Double summon Oh dia tidak Menigetnya Kenapa dia tidak Menigetnya Oke Aku gunakan Foolish Burial dulu Untuk mengubur Koitsu Oke aku punya ini Soalnya guys Aku set dulu aja Dan Oke aku set UFO Terrell disini Aku akhir giliranku dulu guys Wah Dia mengaktifkan Mystical Space Typhoon Sehingga Efek dari rollout Akan gagal Jadi rollout ini Bisa men-special summon Monster Union dari kuburan Dan langsung Mengequipnya Ke monster yang bisa Di-equip Sayangnya dia dihancurkan Dengan mudah Oke UFO Terrell Waduh Syncron Crystal Wing Syncron Dragon Efeknya aktif Menonaktifkan Meniget efeknya UFO Terrell disini Ya sepertinya nih Kita akan kalah guys Oke Dia tidak meniget Oh Waduh Waduh Jadi beginilah Susahnya Pakai deck Itzu guys Jika berhadapan Dengan Monster-monster Deck-deck yang Kuat Seperti Crystal Wing Syncron Dragon Dan Wah Meta-meta Zaman sekarang itu Susah sekali ya guys Oke aku aktifkan lagi Dan Crystal Wing Syncron Dragon Mendisable Efeknya UFO Turtle Dan Ini adalah Draw terakhir Yang tidak mungkin Dapat menyelamatkanku Jadi Valhalla ini Bisa special summon Monster fiery Dari tangan Ketika aku tidak punya Monster di arena Dan Ya Kalian bisa lihat sendiri Kekalahan yang sangat Gamblang Dari Deck Itzu Melawan Salah satu Deck Meta Ya cukup Meta Crystal Wing Syncron Dragon Ya dia Meta juga sih Oke itu saja guys Dari Bahas Dari kali ini Bila kalian suka Silahkan klik tombol Suka Bila kalian ingin berkomentar Tulis aja di kolom Komentar Dan Bila kalian ingin Menantikan update Video berikutnya Silahkan Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax